Anak berandalan jilid tujuh. Roda-roda kereta bergelinding sangat cepat. Berap langkah kaki Siau Capit Long lebih cepat lagi, dia membayangi adanya kereta di depan itu. Kereta dan bayangan itu meluncur ke arah kampung Sinkitsun yang sudah hancur menjadi puing. Keretanya roda-roda kereta membawakan irama lagu yang mengalun. Terayun oleh goyangan kereta, terserang oleh daya letih yang terus menerus, simpek pun teridur. Ia bermimpi, ada sepasang sinar matu yang besar, dengan biji hitamnya yang bersinar menatap tajam, tiba-tiba wajah itu menangis, kemudian tertawa, ia benci kepada wajah itu, ia sangat benci kepada tertawa Siau Capit Long, seolah-olah pisau belati yang tajam merobok-obek dadanya. Dari sakit hati, simpek pun berubah menjadi marah, ia membacok, orang itu tidak mengelakan, mengenai perutnya, isi perut itu terkoyak-koyak. Tiba-tiba terjadi perubahan, orang itu adalah suaminya sendiri, Lian Sengpek. Darah membanjiri tempat itu, mengalir terus-menerus, tidak berhenti, semakin lama semakin banyak. Kini menganak sungai, menjadi lautan darah, perlahan-lahan memendamkan lututnya hingga perut, sehingga leher, akhirnya mulai ke hidung, terus meningkat ke arah mata. Simpek pun hendak menjerit, tapi tidak bisa mengeluarkan suara. Tubuhnya gemetaran, mengejang keras. Sayup-sayup seperti terdengar suara orang berbicara, semakin lama semakin dekat, dan tiba-tiba di telinganya. Simpek pun sadar dari impian buruk. Kereta pun sudah terhenti, pintu bisa terbuka, angin dingin bertiup masuk menggigilkan dirinya. Simpek pun menggigil dingin karena adanya serangan angin itu. Si pelayan rumah makan sudah menghentikan kereta, berdiri di depan Simpek pun, dengan wajah yang penuh iba, ia berkata. Nona sudah bangun. Kampung Sin Kitsun sudah berada di depan, Simpek pun menatap wajah pelayan rumah yang baik hati itu, ia masih belum bisa menyelami arti kata-kata darinya, kepalanya dirasakan sangat berat, berat sekali, sulit untuk didengarkan. Kampung Sin Kitsun telah berada di depan mata. Ia telah kembali ke rumahnya. Simpek pun hampir tidak percaya pada kenyataan. Dengan mulut berkemak kemik, si pelayan rumah penginapan itu berkata lagi, inilah Sin Kitsun. Tapi, ada lebih baik Nona tidak turun dari kereta, Simpek pun tertawa. Nona tidak mau turun dari kereta, Simpek pun memperlihatkan wajah bangga, dengan kerasia berkata, tentu saja aku turun dari kereta. Sudah tiba di rumah. Mengapa tidak turun dari kereta teringat kepada rumahnya, teringat kepada kampung halamannya, Simpek pun tidak ragu-ragu lagi, berusaha membebaskan diri dari belengguan seng penyakit, menggerakkan kaki, daging berat itu digusur keluar kereta. Hampir saja ia jatuh terjerembap. Pelayan penginapan cepat-cepat memegangnya, agar si Nona tidak terjatuh, dengan menghelana pasia berkata, ada lebih baik Nona tidak turun dari kereta. Mengapa tidak turun Simpek pun tertawa? Mungkinkah hendak menyerep aku di kendaraan, membiarkan kereta masuk hingga ke rumah tiba-tiba, suara tertawa Simpek pun terhenti mana kala ia telah menyaksikan kampung Simkitsun yang telah berada di depan matanya. Tak apa yang terbentang di depan mata. Hanya puing-puing kayu yang menghangus. Seluruh tubuhnya menjadi kejang, seperti patung. Terkenang kembali kejadian lama, kabut terlalu tebal meliputi telaga tai bengong. Telaga tai bengong adalah telaga indah, air jernih dan bening, tidak peduli di siang hari, walaupun di malam hari, apalagi di waktu ada kabut putih, kecantikan telaga itu tidak pernah luntur. Kamar tempat tinggal Simpek pun dibangun di tepian telaga tai bengong, setiap kali ia membuka jendela, maka pemandangan indah itu meresap dan berdarah daging di dalam kesannya. Belum pernah Simpek pun lupa kepada pemandangan yang indah itu, sesudah ia menikah dengan Lian Sengpek, masih belum juga Simpek pun kembali ke kampung halamannya. Ia menempati tempat yang lama, mengenang keindahan-keindahan di masa mudanya. Setiap kali Simpek pun membuka jendela, maka dirinya rasa muda kembali. Menjadi anak-anak seperti dulu kala. Sekarang, apa yang bisa disaksikan oleh Simpek pun? Bangunan indah dan megah sudah lenyap sama sekali. Hanya kayu-kayu yang sudah menjadi hitam bersilangan dan saling tumpuk. Kampung Sengkitsun sudah dihancurkan rata dengan bumi. Pintu depan yang terbuat kokoh dan kekar lambang kejayaan dari keluarga Sim, kini tidak tampak kembali hati Simpek pun seperti tenggelam, seperti tenggelam ke dasar telaga maut. Siapa yang membakarnya? Siapa yang menghancurkan kampung Sengkitsun? Kemana kepergiannya orang-orang Sengkitsun itu? Simpek kun tidak lagi menangis, tekanan-tekanan batin yang lebih hebat dari ini pun telah pernah dialami. Jiwanya telah membeku. Terpeta satu bayangan yang penuh kasih sayang, itulah bayangan nenek yang sudah beruban, nenek Simpek kun yang sangat mencintainya. Wajah Iut cukup agung, tapi Rama selalu tersungging senyum. Mungkinkah nenek juga sudah tidak ada berpikir Simpek kun? Teringat kebaikan Simtai kun, melupakan luka di kaki, melupakan kepalanya yang pusing timbul kekuatan yang tak terkira, Simpek kun menerjang masuk ke dalam tumpukan puing itu. Si pelayan penginapan hendak menariknya, tapi tidak berhasil. Simpek kun telah membentur kenyataan, kakinya menendang dan bersentuhan dengan kayu. Kayu yang sudah menjadi hitam hangus, itu bukan impian, bukan hayalan. Akhirnya ia menangis. Pelayan itu menghampirinya, berdiri di samping sisi sinyonya agung, turut berduka, tapi ia tidak berdaya. Beberapa lama kemudian, dengan suara yang agak gugup, berusaha menenangkan dirinya, pelayan itu berkata, kenyataan tidak bisa disangkal, lebih baik Nona balik saja ke rumah penginapan biar bagaimana, membuat perundingan dengan cuan itu, Simpek kun masih menangis. Si pelayan menghela nafas, baru menyambung pembicaraannya, kuliat, cuan itu bukan seorang yang jahat. Tidak mungkin jauh-jauh ia menghantar Nona kemari. Manakala mempunyai maksud tujuan buruk. Ia tidak mau mengantar Nona kemari, tentu mempunyai maksud tertentu, mungkin takut sesuatu, mungkin pula untuk menghindari kesedihan Nona, tanpa hiburan si pelayan, rasa sedihnya Simpek kun bisa meredah. Tapi di ucapkan kebaikan Siao Capit Long, Simpek kun semakin bersedih. Ia hendak menghapus bayangan sepasang metu yang besar dan jeli dari Siao Capit Long tidak berhasil. Pelayan ini pun percaya kepadanya, mengapa aku tidak bisa percaya si pelayan menjadi bengong. Dengan sedih Simpek kun berpikir, bukan sedikit budinya yang ditanam atas diriku, mengapa masih tidak percaya kepadanya. Mengapa memakinya, mengapa memukulnya Simpek kun menyesal atas perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan pada Siao Capit Long. Di misalkan, dalam keadaan yang seperti ini, Siao Capit Long muncul mendadak, Simpek kun bisa merangkul tubuh laki-laki itu, menangis untuk menjelaskan rasa penyesalannya, meminta maafnya. Tentu saja Siao Capit Long tidak muncul di dalam keadaan seperti itu. Di sana mendatangi sesuatu bayangan, tapi bukan Siao Capit Long. Untuk membangkitkan rasa tertariknya dari Simpek kun, orang itu berbatuk-batuk. Si pelayan bukanlah seorang asing, tetapi terdengarnya batuk di tempat itu cukup membangunkan bulu Roma, ia bergidik takut. Suara batuk itu mengejutkan pelayan, juga mengejutkan Simpek kun, munculnya tiba-tiba sekali, tanpa suara, tanpa isyarat lagi. Hampir Simpek kun tidak berani menengok, betul-betul ia takut, bila mana menyaksikan seseorang yang sudah hangus terbakar muncul di depannya, ia membentak, siapa Simpek kun telah menghentikan tangisnya. Memperhatikan orang yang datang. Orang yang datang dengan suaranya yang rendah itu berbicara, nona menangis di tempat ini, mungkinkah mempunyai hubungan baik dengan keluarga Sim. Suara orang itu sangat panjang sekali, sabar, suatu bukti bahwa ia mempunyai perangai yang cukup dalam. Simpek kun menganggukan kepala, ia membenarkan perkataan itu. Aku seorang dari keluarga Sim, ia menjawab. Bagaimana hubungan nona dengan Simpek kun bertanya orang itu? Simpek kun adalah. Simpek kun menghentikan jawabannya. Katanya, nona ku tertahan di tenggorokan. Sesudah terjadi pengalaman-pengalaman di dalam beberapa hari terakhir ini, Simpek kun bisa menyelami, betapa jahatnya masyarakat, ia harus berhati-hati. Dengan sabar orang itu menunggu jawaban selanjutnya, tapi tidak kunjung datang, maka dengan perlahan-lahan ia bertanya, mungkinkah aku berhadapan dengan lian hujin? Lian hujin berarti nyonya lian sengpek. Simpek kun ragu-ragu lalu bertanya, kau belum menjawab pertanyaanku, siapa kau dalam anggapan Simpek kun? Ia telah memberi jawaban yang paling tepat. Mana diketahui olehnya, jawaban yang itu yang sangat diharapkan oleh orang yang bersangkutan, ia tertawa dan berkata, betul-betul nyonya lian sengpek, aku yang kurang layak memberi penyambutan, si pelayan rumah penginapan sudah melihat jelas, di sana sudah bertambah dua orang, yang di depan adalah orang tinggi, yang di belakang adalah orang pendek. Yang tinggi berbadan besar, yang pendek berbadan kurus, sepintas selalu, bisa saja dianggap seorang. Orang yang bicara dengan simpek kun adalah si tinggi besar, wajahnya hitam seperti pantat kuali, tangannya memegang sebuah tombak panjang, lebih panjang dari tubuhnya yang tinggi itu, ujung tombak terurai sawir-sawiran merah, berkilat-kilat, tampak gagah sekali. Orang yang berdiri di belakangnya sangat kurus dan kecil, bila tidak diperhatikan, tidak terlihat. Wajahnya sangat kuning, pucat palsi, ia menggunakan senjata yang luar biasa anehnya, senjata itu berbentuk seperti pacul, tapi bukan pacul, agak mirip dengan linggis, juga bukannya linggis. Senjata ini dinamakan Louis Kong Chiok, senjata yang terbuat dari besi yang hampir berupa gaotan lancip. Si tinggi besar dan si kurus kering tadi segera berondeng, memberi hormat kepada simpek kun. Sikapnya sangat hormat sekali. Simpek kun memperhatikan kedua orang itu, tapi tidak bisa menyebut nama mereka, sekali. Lagi ia mengulang pertanyaannya, bagaimana sebutan jiwi yang mulia si kurus kering yang berwajah pucat? Pasir segera memberi jawaban, kami li bantong, datang dari telagat Tai O. Sebelum si kerdil ini membuka mulut, setiap orang yang menyaksikan bentuk tubuhnya seperti itu, tentu menduga suaranya tidak bisa keras. Tapi di luar dugaannya, suaranya ini menggeluntur, seolah-olah menganggap sekelilingnya itu peka semua. Menyambung pembicaraan si kurus kecil yang mempunyai suara keras seperti guntur itu, si tinggi besar juga menjawab, kami bernama Liong Nitsan juga datang dari telagat Tai O. Bila mana si kurus kecil sangat memekatkan telinga, suara si tinggi besar ini yang bernama Liong Nitsan ini sangat perlahan sekali. Sikapnya tetap tenang, tetap sabar. Wajah Simpekin berubah menjadi riang, ia menjadi girang. Ternyata Li Tai Hiap dan Liong Tai Hiap, Li Bantong dan Liong Nitsan adalah pendekar silat ternama, mereka tidak pernah memisahkan diri, mereka mendapat julukan sepasang pendekar kilat dan guntur dari telagat Tai O, pendekar kilat Liong dan pendekar guntur Li Bantong. Siapa pembunuhnya pendekar guntur dari telagat Tai O, Li Bantong menggunakan sepasang senjata Lui Kengciok, tipu silatnya sangat luar biasa, dengan sepasang senjata aneh itu ia bersilat di tanah, dan di dalam telaga, sangat lincah, selalu gesit, tenaganya kuat, tidak mudah untuk menandinginya. Pendekar kilat dari telagat Tai O, Liong Nitsan betul-betul mempunyai kecepatan kilat, ilmu meringankan tubuh kelas 1, untuk bertanding lari, belum pernah ada yang memenangkannya. Kedua jago ini pernah berkelana di rimba persilatan, dan menyebarkan benih-benih kebajikan, maka mendapat julukan sepasang pendekar dari telagat Tai O, Yang diartikan pendekar tentu saja mempunyai jiwa yang bersifat ksataya, menolong orang yang sedang berada di dalam kesulitan, menumpas kejahatan, menegakkan keadilan dan kebenaran, menghancurkan kebatilan-kebatilan. Simpekun belum pernah bertemu muka dengan sepasang pendekar dari telagat Tai O, tapi nama-nama kependekarannya kedua tokoh tersebut telah menginyang selalu. Kini mengetahui bahwa kedua orang yang berada di depannya adalah bukan orang jahat, ia tersenyum meriang. Tapi senyum Simpekun itu tidak terlalu lama, tiba-tiba terhenti di tengah jalan, ia menggenggamkan pula wajahnya. Teringat kisah Pang Tiawui dan Li Uenglem. Pang Tiawui dan Li Uenglem juga pendekar-pendekar ternama, sifat-sifat ksataya mereka telah terkenal, tapi apa yang dilakukan atas dirinya? Pang Tiawui dan Li Uenglem hanya berupa serigala-serigala berkulit manusia, di mulut mereka mengaku pendekar, di hati mereka. Selalu melakukan perbuatan dajingan-bajingan. Pengalaman yang didapat dari Pang Tiawui dan Li Uenglem adalah pil, ahit yang pernah ditelan oleh Simpekun, perbuatan seorang pendekar yang lebih jahat dari berandal. Sepasang pendekar telah Gat Tiawui dikisahkan sebagai pahlawan-pahlawan yang mempunyai prestasi kependekaran-kependekaran, tapi dibalik kisah kependekaran ini, mungkinkah tidak tersembunyi sesuatu? Karena mempunyai pikiran yang seperti inilah, tertawanya Simpekun tidak bisa diteruskan. Dengan membungkukan setengah badan, Li Ueng Nitsan berkata, kami sangat kelembira bisa bertemu dengan nyonya, Simpekun menyengir, ia mengajukan pertanyaan. Jiwi berdua sudah menyusahkan diri, dari daerah Telagat Tiawui ke Taibengu bukan jarak dekat, tentu mempunyai tugas penting. Tugas penting yang bagaimanakah yang hendak dilakukan pendekar kilat dari Telagat Tiawui Li Ueng Nitsan menghela nafas? Ia berkata perlahan, kami berdua khusus datang ke sini mengucapkan selamat tulang tahun kepada Tai Hujan. Tidak disangka, kami terlambat datang, yang mendapat panggilan Tai Hujan adalah nenek Simpekun yang bernama Simtaikun. Sikap si tinggi kurus Li Ueng Nitsan tetap tenang, tetap perlahan, sepatah demi sepatah sangat jelas dan jernih. Tapi suara itu bagaikan guntur di siang hari memengangkan telinga Simpekun. Sukmanya hampir melesat keluar dari tempatnya, ia segera mendapat berita yang lebih buruk tentang keadaan Simtaikun. Ia hendak membuka mulut, bertanya kepada mereka bagaimana keadaan Seng Nenek tapi mulutnya itu terkatuk. Li Bantong menyambung pembicaraan Seng Kawan, katanya, kami berdua baru tiba pada dua hati yang lalu kata-katanya hanya sampai di sini, bila mana hanya mengucapkan keterangan seperti apa yang ia katakan, keterangan itu tentu saja tidak komplit, tapi sudah menutup mulutnya. Karena ia tahu, suaranya terlalu keras, tidak perlu banyak dibicara. Selalu ia berbicara secara singkat. Simpekun menahan gejolak hatinya yang sangat sedih, dengan suara seberia bertanya, dua hari yang lalu titik. Mungkinkah telah terjadi sesuatu di? Pendekar kilat Leong Nitsan menganggukkan kepala, ia membenarkan dugaan Simpekun itu katanya, dikala kami berdua tiba, Sim Kitsun telah dilanda api, mayat bergelimpangan di sana-sini. Sayang sekali, kami terlambat. Betapapun kami berusaha untuk memadamkan apinya, walau berhasil juga menolong kebarakan ini, tapi tidak berhasil menolong banyak orang. Sesudah itu, ia menolehkan pandangannya ke arah baju sendiri, baju ini masih penuh dengan kotoran, Cipratan air masih terpeta, suatu bukti bahwa ia telah memberi pertolongan untuk memadamkan api yang membakar Sim Kitsung. Suatu tanda bahwa sampai saat ini, sudah dua hari ia tidak bertukar pakaian, dua hari ia berusaha memadamkan kebarakan dan kehancuran yang melanda Sim Kitsung. Sehingga tidak sempat berganti pakaian. Istilah kata-kata mati mayat bergelimpangan itu membuat Simpekun semakin marah. Tapi hatinya semakin sedih, yang diartikan dengan mayat bergelimpangan, tentu terjadi banyak korban. Kini harapan masih tipis sekali Simpekun bertanya, berapa orangkah yang terluka pendekar Kilat Leong Nitsan berkata, itu waktu, Lutong Sugie berampat turut hadir, pendekar pertama san pendekar ketiga sudah mengalami hari naas, pendekar kedua Sintia Tiok dan pendekar keempat Sintia Chok menderita luka hebat. Lutong Sugie adalah empat pendekar dari daerah Butong, semua itu terdiri dari keluarga-keluarga Sim. Atas pesta ulang tahun Nenek Sim Tai Kun, empat pendekar Lutong Sugie juga berkunjung datang, tentu dengan maksud memberi selamat ulang tahun. Tidak disangka, pendekar pertama Sim Tian Song mempunyai kegagahan luar biasa juga di NASA. Keempat pendekar Lutong Sugie sangat dikenal baik oleh Simpekun, hubungan mereka juga sangat erat sekali, kematian mereka menambah kesedihan si Ratu Rimba Persilatan. Emang gigit ujung bibir, Simpekun bertanya lagi, yang menderita luka, kecuali paman Sim Tian Chok dan Sim Tian Chok siapa-siapa lagikah yang menderita cedera perlahan sekali. Kali perdekar Liong Nitsan menggoyang kepala, perlahan juga ia berkata, kecuali dua orang itu, tidak ada orang lain lagi yang terluka. Gerakan pedang kilat ini tidak seperti kilat, perlahan-lahan sekali, lambat-lambat sekali, yang diartikan dengan tidak ada ornak lain lagi yang terluka itu berarti semua orang sudah mati. Simpekun tidak bisa menahan lagi, dengan suara semeria bertanya, maka, meneku itu. Kata-kata yang selanjutnya tersumbat ditenggorokan, ia segera jatuh celentang. Pedekar kilat dari telaga Tai O yang tinggi besar berkata, Sim Tian Chok dan Sim Tian Chok berada di perahu itu, maukah hujin merundingkan ker-ker selanjutnya. Sim Tian Chok adalah pendekar kedua dan empat pendekar lutong sugie, hanya kedua orang ini yang nyaris dari kematian yang melanda bencana kampung Sim Kichung. Betul saja, tidak jauh dari telaga berlabuh sebuah perahu, terbayang besarnya perahu itu. Simpekun memandang ke arah tempat jauh perlahan-lahan menganggukan kepala. Ia setuju. Untuk bertemu dengan Sim Tian Chok dan Sim Tian Chok, ia setuju untuk diajak ke perahu itu. Hujin masih sanggup berjalan bertanya Liong Nitsan memandang ke arah Simpekun. Simpekun memandangi kakinya, ia menghela nafas panjang. Pendekar guntur dari telagat Tai Ong Li Bantong berkata, umurku sudah hampir mencapai 60 tahun. Bila mana hujin tidak keberatan aku bersedia menggendong, ia sudah membungkukan badan, betul-betul siap untuk menggendong Simpekun, menuju ke perahu yang mereka tunjuk. Tiba-tiba Simpekun membentak, tunggu dulu suaranya tidak keras seperti suara Li Bantong, tapi sikapnya yang agung tidak lepas dari penilaian semua orang. Sangat keren sekali. Pendekar guntur Li Bantong menghentikan gerakan, menatap dengan matel, tanpa berkedip, agaknya sangat heran. Simpekun menggigit bibir, perlahan-lahan ia berkata, Betulkah Simtain Tiyok dan Simtian Tiyok berada di perahu itu wajah Li Bantong yang pucat pasti itu menjadi merah, agaknya ia tersinggung, agaknya ia marah. Suaranya yang mengguntur itu menggema kembali. Mungkin hujin tidak percaya kepada kami Simpekun menjadi kikuk. Bukan tidak percaya. Ia tidak melanjutkan keterangannya. Simpekun juga merasakan, wajahnya menjadi merah, ia malu kepada diri sendiri, mengapa begitu banyak curiga? Mengapa tidak percaya kepada orang? Tidak percaya kepada orang yang hendak memberikan pertolongan, adalah sifat yang sangat memalukan. Bila mana tidak ada terjadi perubahan-perubahan drama yang terus menerus, tidak mungkin Simpekun bisa memperhatikan rasa penuh curiga. Tapi lain dahulu, lain sekarang, perubahan zaman yang sudah menjadi begitu tua, membikin penilaian lain, setiap sesuatu harus dicurigainya. Pendekar Guntur Li Bantong cepat naik darah, pendekar Kilat Leong Nitsan tidak cepat marah, ia masih bisa menahan kemarahan itu lambat-lambat. Katanya, hujin telah banyak mengalami penderitaan-penderitaan, sudah tentu harus berhati-hati, tapi, kami bukan orang jahat. Walau hujin belum pernah bertemu muka, toh pernah mendengar nama kami, bukan kata-kata ini seperti belati tajam yang menusuk hati Simpekun, dengan wajah merah ia berkata, bukan maksudku seperti itu. Bagaimana keadaan paman Simtian Tjok dan Simtian Tjok, beratkah lukanya? Bisakah mereka bicara Li Bantong menekuk wajahnya yang pucat pasi itu? Ia berkata, mereka belum mati, bagaimana tidak bisa bicara suaranya tetap menguntur, tetap keras dan bergama. Pendekar Kilat Leong Nitsan menghala nafas panjang sekali, baru ia berkata, sudah dua hari Simtian Tjok terluka, belum pernah ia mengatupkan mata, juga lemum pernah ia menutupkan mulutnya, mulut itu memanggil-manggil nama seseorang, nama seseorang yang tidak mungkin dilupakan nama siapa bertanya Simpekun. Simpekun. Tentu saja nama dari si pembunuh. Nama dari si pengerusaja kampung Simkitsun si, siapa, siapakah orang itu bertanya Simpekun dengan tubuh gemetar? Siapa pembunuhnya? Siapa yang membakar kampung Simkitsun? Nama ini penting sekali, Simpekun wajib membuat tuntutan, ia harus mengetahui, siapa yang begitu jahat, menghancurkan kampung lahamannya. Dengan sikap yang sangat dingin, Li Bantong berkata, Hujin tidak percaya kepada kami berdua, bila nama pembunuh ini keluar dari mulut kami, toh percuma saja bukan Liong Nitsan meneruskan pembicaraan Sengkawan. Katanya, ada lebih baik Hujin berkunjung ke perahu itu, langsung mengajukan pertanyaan kepada orang yang bersangkutan. Suara si pendekar kilat tetap perlahan, tapi sangat jelas. Tapi, Simpekun menghela nafas, bagaimana aku bisa menyusahkan kalian? Hunli Bantong menyelitkan sepasang senjata Lui Kong Ciok, menoleh dan menuju ke arah kereta, tangannya ditempelkan kepada dinding kereta itu, berat, membarungi suara jeritan kuda yang lengking panjang, papan-papan kereta itu terbongkar, ia membongkar dengan paksa-dengan paksa, mengambil selembar di antaranya. Kuda yang tersentak kaget itu hendak melarikan diri, tapi kekuatan Lui Bantong memang sangat mengejutkan. Betapa kuat pun keempat kaki kuda itu berketoprakan, tidak mungkin bisa melepaskan tali-tali pengikat, Lui Bantong menekannya ke bawah, demikian menenangkan kuda tersebut. Sesudah berhasil menguasai situasi itu, dengan selembar papan di tangan, Lui Bantong berjalan balik. Adanya kekuatan yang seperti raksasa ini sangat mengejutkan si pelayan rumah penginapan, ia menjulurkan lidahnya, tanpa bisa ditarik kembali, tubuh Lui Bantong begitu kurus kecil, wajahnya begitu pucat pasi, tapi sungguh di luar dugaan, tenaganya hebat sekali. Simpek kun juga terkejut. Tenaga Lui Bantong adalah tenaga raksasa, bila mana Lui Bantong atau Liong Nitsan adalah orang-orang jahat, bagaimana ia bisa mengelakkan diri. Ah, ia terlalu banyak curiga. Bila mana kedua orang itu bermaksud jahat, seolah-olah memitas semut saja, seperti membalikan tangan saja mudahnya, mana mungkin ia bisa melarikan diri. Lui Bantong sudah mengambil papan kereta, ia berjalan balik, diletakkan di tanah dan berkata kepada Simpek kun, Hujan, anggap saja sebagai tandu, biar kami berdua yang menggotong. Simpek kun berhasil meredakan kecurigaan, ia naik ke atas papan, digotong oleh Lui Bantong dan Liong Nitsan, diangkut ke arah perahu di tepi telaga Tai Beng Ong. Simpek kun merasa menyesal kepada diri sendiri yang telah memperlakukan sepasang pendekar guntur dan kilat dari telaga Tai Ong secara tidak layak, ia menganggap dirinya penuh curiga, malu kepada diri sendiri, ternyata dua orang itu betul-betul bersifat pendekar, berjiwa ksatria. Simpek kun telah ditandu ke arah perahu. Perahu itu tidak terlalu besar. Perahu biasa yang digunakan untuk pesiar. Perabot di dalam perahu juga serba bersih, di kanan dan kiri kedua tepi, terdapat tempat duduk yang ngempuk, kini di atas tempat duduk itu masing-masing terbaring seorang, yang di kiri wajahnya pucat pasi, masih mengerang-gerang sakit, tubuhnya tertutup oleh selembar selimut sutra. Simpek kun tidak bisa melihat pasti hal yang menyebabkan luka jago ini. Inilah salah satu dari keempat pendekar Lutong Sugie, orang yang menduduki urutan kedua Simtian Cio. Yang berbaring di sebelah kanan lebih pucat lagi, matanya terpentang lebar, hitamnya melotot ke atas penutup perahu, mulutnya mengoceh terus-menerus, Sio Capit Long, kau kejam. Sio Capit Long, kau kejam, inilah Simtian Tio. Hanya kata-kata ini yang diulang-pulang pergi. Ia melepaskan kebenciannya, dengan hawa penuh rasa takut. Simpek kun duduk di sana, sekali lagi didengar, sekali lagi didengar dan seterusnya. Sio Capit Long, demikian Simpek kun mengertek gigi. Aku tidak bisa melepas dendam ini, suaranya membuat tirama lagu dendam kesumat dengan gumaman suara Simtian Tio yang masih terus-menerus melakukan suara Sio Capit Long, kau kejam. Simtian Tio adalah seorang yang menyaksikan musnahnya kampung Simkitsung, ia menderita luka, dan hanya lagu suara Sio Capit Long, kau kejam itulah yang dikatakan bulat-balik. Tentu ia telah melihat bagaimana Sio Capit Long sedang mengganas, maka bencinya tidak terhingga. Benak pikiran Simpek kun dihasut oleh kebencian Sio Capit Long kau kejam. Pendekar Guntur Li Bantong juga berkata dengan suara gemas. Sio Capit Long memang betul-betul seorang kejam. Ia anak berandal, anak perampok. Bagaimana pikiran Hu Jin, bisakah kita membiarkan ia lenggang-lenggang di dalam rimba perselatan suara Li Bantong memang seperti Guntur? Maka ia mendapat julukan pendekar Guntur dari Telagat Tai O, sangat keras, mengumandang memenuhi isi perahu itu, tapi semua kata-kata ini tidak bisa memasuki telinga Simpek kun. Simpek kun sedang dirundung oleh kemalangan yang tidak terhingga, kebencian yang meluap, matanya diluruskan ke depan, dengan pikiran kosong, ia bergumam, Sio Capit Long, kau kejam. Aku tidak akan melepaskanmu. Li Bantong dan Li Yong Nitsan saling pandang, mereka memperlihatkan senyum iblisnya, menyaksikan bagaimana pikiran Simpek kun menjadi linglung mengenang drama kemusnahannya Sin Ki Chung. Sesudah itu, Li Bantong memonyongkan mulut ke arah tepian. Li Yong Nitsan mengerti, tubuhnya melejit, cepat dan gesit, ia sudah meninggalkan perahu itu. Menuju ke tempat kereta berhenti. Menggunakan kelengahan Simpek kun yang mencurahkan dendam kesumat, tubuh Li Yong Nitsan bergerak, cepat sekali meninggalkan perahu, beberapa saat kemudian terdengar satu jeritan panjang, jeritan yang sangat menyeramkan. Itulah jeritan si pelayan rumah penginapan, jeritan itu tertahan, sesudah mana suasana sepi sunyi kembali. Li Bantong mengerutkan alis, ia heran, seharusnya Li Yong Nitsan bergerak cepat, tidak memberi kesempatan kepada si pelayan rumah penginapan berteriak dan memaki. Mengapa mengalaikan tugas ini? Sesudah itu, satu bayangan melesat masuk, itulah bayangan Li Yong Nitsan si pendekar kilat berhasil balik kembali. Satu bayangan lain menempel di belakang bayangan Li Yong Nitsan pendekar Guntur Li Bantong mementak, siapa yang membayangi di belakangmu siapa yang bisa membayangi aku berkata Li Yong Nitsan penuh kepercayaan, Mungkinkah matamu sudah lamur Li Yong Nitsan mempunyai gelar pendekar kilat dari Telagat Tai O, suatu bukti bahwa gerakannya sangat gesit sekali, siapakah yang bisa menandingi gerakannya? Ia yakin, bahwa tidak mungkin ada orang yang bisa mengikuti tanpa diketahui, tapi dari bentakan suara seng kawan, mau tak mau ia menoleh ke belakang, hendak dilihat, ada apakah yang menjadikan seng kawan bertanya seperti itu? Apa yang dilihatnya di belakang Li Yong Nitsan? Sepasang sinar matu yang bersinar bercahaya, berkilat-kilat dan memancarkan benih kebenaran bergantung di tempat itu. Sepasang matu bercahaya ini tidak jauh dari tiga tombak, menatapnya dengan wajah yang sangat dingin. Bulu tengkuk Li Yong Nitsan bergerinding bangun, ia adalah ahli ilmu meringankan tubuh kelas satu, kali ini bisa diikuti orang tanpa sadar, inilah satu bukti bahwa orang itu memiliki satu kepandayan yang luar biasa. Pendekar kilat Li Yong Nitsan sudah bisa membedakan bayangan yang membuntutinya adalah bayangan seorang manusia. Pendekar Guntur Li Bantong juga mengeluarkan sepasang senjata Lui Kong Ciok, ia bergeram keras, Siapa? Apa maksud tujuanmu ke tempat ini? Suara bentakan Li Bantong yang seperti Guntur, tentu saja mengejutkan Simpekun, menyadarkan Seng Ratu Rimba perselatan dari lamunannya. Di dalam perahu telah bertambah seseorang, bukan, bukan seorang, tapi dua orang. Seorang menggendong tubuh kawannya, bukan, bukan kawannya, itulah mayat-mayat pelayan rumah penginapan. Jenazah si pelayan rumah penginapan yang sudah menjadi korban. Seseorang telah datang dengan membawa mayat si pelayan rumah penginapan. Setelah berdamping-dampingan, Li Bantong dan Li Yong Nitsan menggeretek, mereka menghadapi orang itu. Orang yang di depan mereka adalah seorang laki-laki berambut panjang, berkumis sedikit, pakaiannya tidak teratur, ia menggendong seseorang yang sudah mati, walau demikian, tanpa bisa mengurangi kecepatan tubuhnya, orang itu bisa berjalan dengan ringan, tanpa bisa disadari oleh Li Yong Nitsan yang dibuntuti olehnya. Siapakah orang ini? Inilah si jago berandalan, siau capet long. Siau capet long merentangkan sepasang sinar matanya yang besar dan tajam, ia berjalan mendekati ke arah Li Yong Nitsan. Li Yong Nitsan sedang dirundung oleh rasa takut yang tidak terhingga, ia selalu mengagulkan diri, karena ilmu meringankan tubuhnya yang sangat mahir, bisa dibuntuti tanpa berisik. Bahkan orang yang membuntuti itu adalah seorang yang menggendong sesosok mayat, mayat yang baru saja dibunuh olehnya. Li Bantong sudah siap menggerakkan Lui Kong Ciok, tiba-tiba terdengar suara bentakan Simpet Kun, tunggu dulu. Dia adalah kawanku Simpet Kun tidak mengetahui bahwa orang yang membuntuti Li Yong Nitsan ini adalah siau capet long. Menyaksikan wajah yang sangat berkesan itu, rasa girangnya tidak kepalang. Li Bantong menghentikan gerakannya, ia tidak berani mengambil langkah ceroboh. Rasa takutnya Li Yong Nitsan masih belum meredah, ia mundur lagi, terjatuh di kursi, duduk dengan lemas. Siau capet long menurunkan jenazah yang digendong, perlahan-lahan diletakkan di tanah, wajahnya menatap muka Simpet Kun, tanpa sekejap katapun yang keluar dari mulutnya. Simpet Kun berteriak girang, kau, kau juga tiba kemari. Siau capet long menganggukan kepala. membenarkan pertanyaan Simpet Kun. Bagaimana kau bisa membuntuti aku tiba di sini bertanya lagi Simpet Kun. Siau capet long menyengir, dengan suara yang sangat perlahan, ia berkata, aku juga tidak tahu, bagaimana aku bisa berada di tempat ini, jawaban yang sangat tidak berkesan. Tapi penuh arti dalam. Di dalam hati Simpet Kun berpikir, aku memaki dirinya, aku telah membuat ia sakit hati, tapi ia masih begitu prihatin, Simpet Kun tidak bisa meneruskan pikiran-pikiran yang mulai melayang-layang jauh. Rasa hangat Simpet Kun terasa, ia kini bukan seorang diri. Ternyata masih ada seorang kawan yang begitu memperhatikan dirinya. Tertajos oleh cahaya berita, wajah Simpet Kun bersembuh merah, semakin menarik. Sebagai ratu rimba persilatan, Simpet Kun memang sangat cantik, sangat menarik, di saat ini ia lebih cantik, lebih menarik lagi. Pendekar kilat Liong Nitsan dan pendekar Guntur Libantong saling pandang, mereka bingung menghadapi perubahan situasi. Di dalam hati Libantong mencela perbuatan Liong Nitsan, mengapa seng kawan berlaku ceroboh, membunuh orang tanpa melihat kanan dan kiri. Di dalam hati Lilong Nitsan sedang berdebar-debar, apa hubungannya bocah ini? Mengapa bisa kenal kepada seorang nyonya agung yang seperti Simpet Kun? Setintas lalu, hubungan mereka itu bukan hubungan biasa, apakah hubungan mereka? Akhirnya Simpet Kun mengelakkan sinar matisnya Capit Long, ia menundukannya memandang lantai, maka jelaslah terpeta, siapa mayat yang digendong datang itu, itulah si pelayan rumah penginapan yang baik hati, pelayan rumah penginapan yang mencarikannya kereta, pelayan penginapan yang mengantarnya pulang ke kampung Sinki-Ciung. Ah ah ah, siapa yang membunuh ia berteriak kaget. Pelayan rumah penginapan adalah tokoh kecil yang tidak mengerti sesuatu, hubungannya lepas dari rimba persilatan, tidak ada permusuhan, tidak ada dendam, siapa yang mau membunuh laki-laki seperti si pelayan rumah penginapan? Siow Capit Long tidak membuka mulut. Pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Ia menoleh memandang kepada si pendekar kilat Leong Nitsan mengikuti arah pandangan mati itu, Simpet Kun juga memandang Leong Nitsan kau ia berteriak. Kau yang membunuh. Mengapa kau membunuhnya? Mengapa pendekar kilat Leong Nitsan terbatuk-batuk akibat apa yang akan timbul bila rahasia ini sampai terbongkar? Memang tugas mereka. Apa boleh buat? Ia harus mengambil sikap berani. Ia berkata keras, Hujin kenal dengan cuan ini. Yah, apa boleh buat? Tapi, ia telah membuat fitnah. Bukan aku yang membunuh. Pendekar kilat Leong Nitsan hanya pandai dalam ilmu meringankan tubuh, ilmu silatnya hanya ilmu silat biasa, tapi mulut dan lidahnya sangat hebat. Hal ini betul-betul meragu-ragukan, Simpet Kun menoleh kembali kepada si Yau Capit Long dan bertanya, siapa yang membunuhnya? Ia masih tidak mengerti, siapa yang membunuh si pelayan rumah penginapan. Dari sepasang sinarmatis Yau Capit Long, cahaya itu memberitahu, bahwa orang yang membunuh pelayan rumah penginapan adalah si pendekar kilat Leong Nitsan dan pendekar kilat Leong Nitsan menyangkal tuduhan itu. Ia mengatakan bahwa si Yau Capit Long telah memfitnah dirinya. Sebelum si Yau Capit Long memberikan jawaban, dengan suaranya yang keras seperti guntur, Li Bantong bergeram, adikku tidak membunuhnya, adikku bukan seorang pembunuh. Sepasang pendekar kilat dan guntur dari telaga Tai Ong bukanlah pembunuh-pembunuh. Setiap kata dari kami boleh dipercayakan, Li Yong Nitsan juga berkata, seperti apa yang to aku tahu, kita belum pernah berbohong kepada orang, semua tokoh silat dari rimba perselatan juga tahu. Biar saja dunia memberi penilaian, Li Bantong berkata, saudaraku tidak membunuh pelayan itu, siapakah yang membunuhnya? Mungkinkah hujan tidak tahu si Yau Capit Long membiarkan hujan-hujan fitnah, ia menunggu reaksi dan kepercayaan simpetkun tetapi si Ratu Rimba Perselatan kurang yakin, pendiriannya mulai goyah, memandang si Yau Capit Long dan bertanya, kau yang membunuhnya? Mengapa wajah si Yau Capit Long berubah? Lagi-lagi ia tidak mendapat kepercayaan. Apa boleh buat? Kambing hitam itu adalah permainan biasa. Fitnah itu adalah layak baginya. Ia berkata perlahan, kau lebih percaya keterangannya, kau kira aku bisa membunuh pelayan rumah penginapan yang baik hati ini? Kau kira aku membuat fitnah aku? Aku tidak tahu, berkata Simpet Kun. Tentu saja kau tidak tahu, berkata Si Yau Capit Long. Karena kau tidak kenal kepadaku. Kau tidak percaya kepadaku, kau belum mengetahui siapa dan bagaimana asal-usulku, aku tahu, aku tahu. Tiba-tiba terdengar satu suara orang berteriak, itulah suara Simtian Tiok. Ia bangkit dari tempat duduknya, sepasang sinar matanya menunjukkan ketakutan, seolah-olah iblis yang hendak menelan mangsa. Hati Li Bantong tergirak, segera ia berkata, kau kenal? Kau kenal kepadanya. Siapakah orang ini? Simtian Tiok mengangkat sedikit tangannya yang gemetaran, semakin lama gemetar itu semakin keras, ia menudingkan ke arah Si Yau Capit Long dan berteriak. Inilah si pembunuh. Inilah penghancur kampung Simki Tsiung. Inilah Si Yau Capit Long. Haa, ternyata laki-laki yang mempunyai sepasang sinar matu yang menarik ini adalah Si Yau Capit Long. Anak berandal yang sangat kurang ajar. Anak berandal yang tidak tahu aturan. Orang yang sering membunuh tokoh-tokoh rimba perselatan fakta dan bukti selama bergaul dengan Si Yau Capit Long, belum pernah simpet kun tahu, siapa nama laki-laki itu. Kini Simtian Tiok berteriak, mengatakan bahwa laki-laki yang mempunyai sepasang sinar matu yang menarik itu adalah Si Yau Capit Long, Seng Ratu Rimba perselatan membelalakan mata. Ia bertanya keras, Kau, kau yang bernama Si Yau Capit Long, Si Yau Capit Long mengeluarkan helaan napas panjang, mengeluarkan semua rasa sesal di dalam hatinya. Ia menganggukkan kepala, berkata perlahan, Ya, aku Si Yau Capit Long. Kau, kau, hawa amarah simpek, ku naik mendadak, menudingkan jarinya ke arah Si Yau Capit Long. Ia membentak, kau yang bernama Si Yau Capit Long. Kau yang membunuh orang, Kau yang menghancurkan kampung Sim Kitsun Si Yau Capit Long menggoyang-goyangkan kepala. Tidak, kau tidak membunuh orang bertanya simpek kun. Bukan mengatakan bahwa aku belum pernah membunuh orang, berkata Si Yau Capit Long. Aku pernah membunuh orang. Tapi bukan ini yang dibunuh olahku, tiba-tiba Sim Tiantiok menjerit, luka di tubuhku ini adalah hadiah pemberiannya, ia yang membacok. Sim Tai Hujan juga mati di bawah tangannya. Huh, golok yang ada padanya itu adalah golok yang melukai kami. Itulah golok pembunuhnya. Tiba-tiba simpek, kun berteriak, mengeluarkan pisau belati, ditarik dan ditusukan ke badan Si Yau Capit Long. Kejadian tadi sungguh sangat-sangat mengherankan. Si Yau Capit Long tidak menghindarkan dari tusukan pisau, entah disengaja, entah tidak disengaja, ia membiarkan dirinya tertusuk. Tetapi tusukan pisau sangat dingin sekali. Si Yau Capit Long merasakan dinginnya tusukan pisau itu, menembus kulitnya, melukai dagingnya, menyerempet tulang di dalam. Tusukan ini seperti telah menghancurkan dirinya, ia diam tidak bergerak, diam mematung di situ, seolah-olah menjadi seorang manusia besi. Simpek kun juga terbelalak, ia kurang percaya, bahwa tusukannya tadi betul-betul telah melukai Si Yau Capit Long. Ia telah menyaksikan, betapa hebatnya ilmu kepandayan Si Yau Capit Long, dengan menyentil ujung jarinya saja, Si Yau Capit Long bisa memukul jatuh pisau itu. Pisau tersebut bisa diterbangkan, hingga bisa lenyap dari pandangan mata. Maka, ia telah menusukannya, menusukan dalam keadaan amarah meluap-luap. Ia tidak percaya, bahwa tusukan itu bisa mengenai Si Yau Capit Long. Tapi tusukan Simpek kun betul-betul telah mengenai Si Yau Capit Long. Mengapa ia tidak menangkis? Mengapa ia tidak mengelakkan dirinya? Si Yau Capit Long masih berdiri. Diam. Tidak berteriak. Seperti sebuah patung besi. Sepasang sinar mati Si Yau Capit Long yang bersinar terang itu tidak memperlihatkan kemarahan, tapi penuh penyesalan, penuh rasa sakit, sakit di luka dan sakit di hati. Belum pernah Simpek kun melihat sinar mati seperti apa yang Si Yau Capit Long perlihatkan. Dengan satu kali tusukan, Simpek kun berhasil melukai rambok besar Si Yau Capit Long. Seharusnya ia bertepuk tangan gembira. Tapi kenyataan tidak, hatinya pun sakit. Ia tidak tahu, adalah perbuatan itu sebagai satu perbuatan yang salah. Pisau Si Yau Capit Long masih tertancap di dada orang yang bersangkutan terdengar suara tertawa berkakakan Simtian Tio. Wah, ha, ha. Si Yau Capit Long ternyata kau juga menemui hari yang naas, ternyata kau juga bisa dibunuh orang. Hayo, tusuk sekali lagi, hendak ku lihat, bagaimana Si Yau Capit Long mati di depanku, tangan Simpek kun gemetaran. Tangan Simpek kun dirasakan menjadi sangat lemas, mulai gemetaran. Simtian Tio berteriak girang, dia adalah orang yang telah membunuh nenekmu, hayo bunuh. Tunggu apa lagi Simpek kun mengertek gigi, menarik tangannya, mencabut pisau belati. Darah munkrat bersemburan, membuat seluruh baju Simpek kun menjadi merah. Tubuh Si Yau Capit Long tetap kaku, dagingnya seperti beku, ia masih diam seperti patung di tempat itu. Hanya sepasang biji matanya saja yang berputar, memandang ke arah Simpek kun, dengan rasa penuh kekecewaan. Mengapa ia tidak mau mengelakan serangan itu? Mengapa ia tidak mau menyingkirkan diri dari serangan itu? Mengapa ia rela mati di bawah tangan Simpek kun? Tangan Simpek kun semakin lemas, gemetarannya semakin keras, air matanya bercucuran. Tusukan kedua tidak bisa digerakan, biar bagaimanapun Si Yau Capit Long itu telah menanam budi yang terlalu besar. Tidak bisa ia membalas air susu dengan air tuba. Tusukan berikutnya tidak bisa disambung. Simpek kun tidak bisa mematikan orang yang telah berulang kali membantu dirinya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Li Bantong, Hu Jin tidak tega membunuhnya. Biar aku saja bersamaan dengan suara Li Bantong. Kedua tangannya digerakan, kedua senjata Lui Kong Chio menyerang ke arah dada Si Yau Capit Long. Serangan Li Bantong sangat dasyat sekali. Sepasang mati Si Yau Capit Long ditujukan kepada Simpek kun, ia tidak menengok dan memperhatikan adanya serangan Li Bantong. Walaupun demikian, seolah-olah memiliki mati di belakang, tangannya digerakan menampar ke arah pipi si pendekar Guntur. Gerakan tangan Si Yau Capit Long adalah gerakan biasa, tidak istimewa. Tapi tak bisa dihilangkan oleh Li Bantong. Pelak, hidungnya kena tamparan, buk, tubuhnya terpental ke belakang, berak, memecahkan jendela perahu pesiar itu. Jendela yang terkena tubuh Li Bantong tidak bisa menahan berat orang itu pecah, meluncur terus tubuh Li Bantong, terdengar lagi pelung. Li Bantong jatuh ke dalam air. Wajah Li Yong Nitsan menjadi pucat, ia terpatung di tempatnya. Simtian Tiok juga mengatupkan mulutnya, ia tidak bisa berteriak lagi. Betapa hebatnya Si Yau Capit Long, semua orang bisa mengira-ngira, tapi kenyataan itu lebih hebat lagi, hanya sebuah tamparan tangan saja. Si Yau Capit Long bisa mengelakkan serangan Li Kong Ciok si pendekar Guntur, menampar pipi jago itu, menerbangkan tubuhnya, menceburkan ke dalam telaga. Di dalam hati Simpek, kun semakin kalut, ia berpikir, di dalam keadaan luka yang begitu berat, ia bisa memukul orang tanpa bisa dielakkan. Mengapa ia tidak mau mengelakkan tusukanku? Mengapa si Nyonya Agung menoleh lagi, menatap wajah Si Yau Capit Long? Wajah itu masih seperti sedia kalah, membeku di tempatnya. Simpek kun masih berpikir, bila betul orang ini yang menghancurkan kampung Simkicung. Mengapa ia tidak mau membunuhku? Mengapa sedari munculnya Simpek kun di dalam perahu besar itu, Simtian Tiok selalu terbaring. Dengan selimut, ini waktu tiba-tiba bangkit bangun, molos keluar dari lobang selimutnya, gerakannya gesit dan cepat, tidak ada tanda-tanda bahwa ia menderita luka, jauh berbeda dengan keadaan yang diperlihatkan kepada Simpek kun, bahwa ia itu betul-betul luka parah, terluka oleh karena penyergapan yang terjadi atas kampung Simkicung. Sepasang mati Simtian Tiok berkilat-kilat, dengan kebencian meluap-luap, melototkan Si Yau Capit Long. Simpek kun yang menyaksikan adanya dendam kemarahan dari Simtian Tiok berteriak, awas ia telah bisa mengira-ngira, terjadinya persoalan ini bukan jalan yang lurus, masih berliku-liku dan banyak problem yang tidak diketahui olehnya. Teriakan Simpek kun itu terlambat, Simtian Tiok sudah mengeluarkan sebilah pisau, tubuhnya mencelat tinggi, pisau tadi diarahkan ke leher Si Yau Capit Long. Leong Nitsan menyarat tombak yang dibaringkan tidak jauh di pojok kursi, tangan kirinya menarik keluar pedang lemas yang terikat di luar, ia menggunakan dua macam senjata panjang, dengan tangan kanan memegang tombak, tangan kiri menjaga diri dengan pedang lemasnya. Inilah ilmu kepandayan istimewa, yang satu keras, yang satu lemas. Sulit untuk mempermainkan kedua macam senjata yang tidak sama ini. Pedang panjang itu ditusukan ke igas Yau Capit Long, dan pedang lemas di samping diputar, maksudnya untuk menjaga diri, agar tidak mendapat serangan balasan dari musuh. Senjata seseorang mempunyai hubungan baik dengan kepribadian orang yang memiliki senjata itu. Tubuh Leong Nitsan tinggi besar, tapi nyalinya sangat kecil, ia seorang penakut. Leong Nitsan mendapat julukan pendekar kilat dari telagat Tai Yau, untuk meyakinkan ilmu kepandayan meringankan tubuhnya hebat, ilmu lari yang tercepat, tentu saja dengan maksud agar ia bisa lari di depan orang, siapa yang bisa menandingi kecepatan larinya. Senjata yang digunakan oleh Leong Nitsan juga sangat panjang, panjang tombak ditujukan untuk menyerang orang, pedang lemas spesial untuk menjaga diri sendiri. Sengaja ia mengambil jarak jauh, bila mana penyerangan itu gagal, lebih mudah melarikan diri. Di sana, merosot turun dari pembaringan balai-balai perahu, Simtian Tiok telah berguling di tanah, lengannya tersebar, delapan bintik yang bercahaya terang, dengan membawa desingan suara keras, menyerang Siao Capet Long. Gerakan Leong Nitsan, Simtian Tiok, dan Simtian Ciok terjadi di dalam waktu yang sangat bersamaan. Darah Siao Capet Long masih mengucur keluar dari bekas luka tusukan, tangan Simpek Kun yang memegang pisau masih tidak jauh dari tempatnya, di kiri ada serangan Simtian Tiok, dan di belakang ada serangan Simtian Ciok. Ia terancam dari empat penjuru semua jalan keluar untuk mengelakkan diri memang tidak ada lagi. Siao Capet Long masih berdiri tegak di tempatnya, matanya seperti mati seorang linglung, kurang ingatan, tertuju ke arah si Ratu Rimba Persilatan Simpek, pun secepat itu pula tangan Simpek Kun bergerak, tapi tidak diarahkan kepada Siao Capet Long, ia mengukul golok Simtian Tiok. Bila dipikirkan masak-masak, Simpek Kun pribadi pun tidak dimengerti, mengapa ia harus membela si perampok besar Siao Capet Long. Gerakan Simpek Kun terlalu cepat, badannya sangat lemah, begitu pisau itu diajukan tubuhnya terjengkang jatuh. Pembelaan ini adalah akibat yang besar, sepasang sinar mati Siao Capet Long yang sudah meredup, tiba-tiba ini hidup kembali, bersinar melebih cahaya bintang. Beledak, tubuh Simpek Kun jatuh di geladak perahu. Menyambung suara itu terdengar suara peletak bag, aduh, Simtian Tiok, Simtian Tiok, Liung Nitsian sudah bergelimpangan. Begitu cepat gerakan Siao Capet Long, tiba-tiba tangan kanannya menjulur keluar menjenkeram Simtian Tiok, sesudah itu peletak, ia mematahkan lengan orang yang berpura-pura menderita parah itu. Tombak Liung Nitsian yang panjang menyerang datang, tapi terjepit di antara sela-sela ketiaknya, dari sana menyembur keluar tenaga yang tidak terlihat, memakan dirinya maju ke depan. Dengan demikian, Siao Capet Long telah menyeret Liung Nitsian ke belakang, ia menjadikan Liung Nitsian sebagai tameng hidup, serangan senjata rahasia Simtian Tiok, tertuju ke arah Liung Nitsian Simtian Tiok berteriak kaget. Tubuhnya mencelat bangun, di saat itu pula terdengar suara ciat, Siao Capet Long mengangkat tangan, menyeret tombak panjang Liung Nitsian diarahkan kepadanya. Terdengar suara aduh, tubuh Simtian Tiok menjadi korban penyerangan tombak keaannya. Di saat yang sama, Liung Nitsian juga tidak berdaya menghindarkan senjata rahasia Simtian Tiok, tujuh biji besi telah bersarang di tubuhnya, ia berteriak, ia menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Di sana hanya seorang Simtian Tiok yang memegang tangan kanannya yang patah, ia merintih-rintih di lantai. Siawak Capet Long masih berdiri di tempat kedudukannya semula. Kedua langkah kakinya tidak bergeser satu sentipun. Siawak Capet Long adalah manusia luar biasa, tusukan Simpekun itu telah mengenai bagian yang parah, dari sana masih keluar darah. Walau demikian, ia masih berdiri tedak. Siawak Capet Long mempertahankan-mempertahankan keadaannya yang seperti itu, hingga merobohkan ketiga penyerangnya. Ia heran dan tidak mengerti mengapa Simpekun begitu benci kepadanya. Mengapa Simpekun kurang yakin kepada bantuan yang telah diberikan kepadanya? Sesudah merobohkan musuh-musuh itu, mengetahui keadaannya yang tidak berbahaya lagi, ia tidak bisa mempertahankan diri, tubuhnya mulai oleng miring dan jatuh ke arah meja. Tetap dibayangi. Di saat Siawak Capet Long roboh ke arah meja, terdengar satu suara tertawa, ha, 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 bagus memang ilmu kepandayan hebat, terima lagi seranganku, betul-betul aku akan taklu kepadamu, inilah suara si pendekar guntur Libantong. Hut, dari luar jendela melayang masuk bayangan Libantong, sekujur tubuhnya basah kuyuk, kedua tangannya memegang sepasang senjata Lui Kong Ciok, dihantamkan ke arah batok kepala Siawak Capet Long. Siawak Capet Long telah kehabisan tenaga, ia besandar kepada meja. Tidak mungkin dapat mengelakkan datangnya serangan itu. Simpekun menjadi kaget, ia melemparkan pisau ke arah Sia Capet Long, terima senjata ini, ia berkata, dengan maksud memberi senjata, agar Siawak Capet Long bisa membuat perlawanan senjata. Siawak Capet Long menyambuti datangnya operan senjata, dengan sekuat tenaga ia membalikan dan ditusukan ke arah Lui Bantong. Lui Bantong seperti orang dekat, tidak mengelakkan adanya serangan pisau itu. Black, pisau tersebut masuk ke dalam dada ambles hingga gagang-gagangnya. Lui Bantong mati di dalam tusukan Siawak Capet Long. Yang aneh, Lui Bantong tidak menjerit. Ia masih menerkam dengan galak, sepasang Lui Kong Ciok diketukan ke arah Siawak Capet Long. Mungkin Lui Bantong kebal mati. Siawak Capet Long menjadi kaget sekali, pundaknya dan tunggungnya terkena keperukan senjata Lui Kong Ciok, tubuhnya menjadi kesemutan, menggeloso jatuh. Betapa kuat pepun Siawak Capet Long, ditusuk, dipukul, dan dijadikan bulan-bulanan oleh orang-orang itu, akhirnya ia meloso jatuh di lantai perahu, ia tidak bisa bangun kembali. Tidak bisa merambat naik ke meja yang ada di sebelahnya. Dengan masih ada kejadian aneh, tubuh Lui Bantong yang sudah tertembus pisau itu, bergelantungan, sekujur badannya basah kuyuk, darah mengalir dari bagian depan dadanya, toh tubuh itu bergantung-gantungan, melayang pulang pergi. Nah, katanya Siaw Capet Long kau akan mati, Lui Bantong mengucapkan kata-kata yang seperti ini, tapi mulutnya kaku, dan tidak bergerak. Terjadinya pertempuran-pertempuran di dalam perahu itu telah mengecar ngacirkan perabot, tiga pelita telah jatuh padam, hanya ada sebuah pelita pojok jauh, memancarkan sinar yang kelap-kelip suram. Dari penerangan cahaya itu, bisa menyaksikan keadaan Lui Bantong wajahnya berkeringut menyeramkan, itulah bukan wajah orang hidup, itulah wajah orang yang mati penasaran. Siaw Capet Long masih bisa menguasai diri, ia menatap wajah Lui Bantong itu. Simpet pun menjerit, ia tidak percaya, di dalam dunia itu ada seseorang yang tidak bisa mati. Terdengar lagi suara Lui Bantong, Siaw Capet Long mengapa kau masih belum mau mati hayo, matilah wajah Lui Bantong telah membeku, mulutnya begitu rapat, sepasang matanya melotot keluar, seperti mati ikan maskoki yang mau jatuh, tapi ia masih bisa bersuara, entah dari mana suara itu. Siaw Capet Long mempertahankan genggamannya, ia masih tidak mau mati, untuk menimpali tantangan tadi, ia berkata, aku tidak bisa mati, tiba-tiba, terdengar satu suara yang nyaring dan merdu, suara itu adalah suara seorang gadis, membisingkan seluruh isi perahu. Lui Bantong yang suaranya begitu keras, tiba-tiba terjadi perubahan, hal ini sangat mengejutkan, membuat seluruh bulu-bulu Roma bangun berdiri. Siaw Capet Long mengeluarkan keluhan nafas panjang, ia tahu siapa yang memegang peranan di belakang mayat Lui Bantong itu. Dengan menyengir sedih ia berkata, kau lagi-lagi kau yang memegang peranan ini belum selesai, kata-kata Siaw Capet Long tubuh Lui Bantong melosot jatuh. Kini tersingkaplah tabir permainan sandiwara, siapa yang memegang peranan di belakang Lui Bantong. Di sana berdiri gadis cantik, itulah Siaw Kong Cu suara tertawa cekik yang tadi adalah suara Siaw Kong Cu. Siaw Kong Cu berdiri di sana, memandang Siaw Capet Long, dan menoleh ke arah Simpet Kun. Kulitnya begitu alus, seperti tidak tahan di toel, tertawanya begitu manis, tapi ia mempunyai hati yang lebih jahat dari ular berbisa. Bertemu Siaw Kong Cu, seolah-olah bertemu dengan iblis jejadian hidup. Simpet Kun takut setengah mati. Ternyata Lui Bantong yang sudah mati itu dijinjing oleh Siaw Kong Cu, terbang pelang pergi, maka seperti hantu yang berseliwaran di atas perahu. Terdengar suara Siaw Kong Cu yang nyaring merdu. Ya, aku datang kembali. Aku tetap menjadi bayanganmu, perlahan-lahan, ia mendekati Siaw Capet Long. Siaw Capet Long tidak bisa bergerak lagi, karena itu dengan rasa yang sangat kuas dan bangga, Siaw Kong Cu mendekati lebih dekat lagi, menjulurkan tangannya, mengusap pipi Siaw Capet Long dengan tertawa garing. Ia berkata, kau adalah orang impianku. Siang malam ku rindukan. Satu hari pun tidak bisa berpisah denganmu. Bagaimana aku tidak datang kembali suara Siaw Kong Cu seperti kacang garing, seperti burung kenari, sangat merdu, lebih enak. Dari mendengar suara biduan wanita yang manapun juga. Simpe pun menjerit kaget, teriaknya, kau, kau juga seorang wanita Siaw Kong Cu lebih sering mengenakan pakaian pria, maka orang menyebutnya bernama Siaw Kong Cu yang berarti Kong Cu kecil. Simpe pun bertemu berulang kali dengannya, di dalam keadaan penyamaran, hanya kali ini ia membuktikan sendiri, bagaimana Siaw Kong Cu menggunakan pakaian yang asli. Pakaian wanita. Siaw Kong Cu menganggukan kepala, ia berkata, baru tahu ha, ha, kalau aku seorang laki, bagaimana mempunyai itu kekejaman untuk menyiksa dirimu, hanya seorang wanita yang berlaku kejam kepada wanita. Mengertikah kau dalih ini, Simpe pun mendelikan mata. Ia tertegun dan terpaku di tempat itu. Terdengar melahan nafas panjang, Siaw Kong Cu bergoyang-goyang kepala sebentar, ia berkata, ratu dari rimba perselatan Simpe pun memang seorang wanita yang cantik. Sayang sekali, kau tidak mengerti, bagaimana harus memegang peranan seorang wanita, kau kurang romantis, mana bisa memenangkanku menoleh ke arah Siaw Capit Long. Siaw Kong Cu berkata, Siaw Capit Long, mengapa kau bisa jatuh cinta kepadanya? Apakah kau tidak cinta kepadaku? Siaw Capit Long menyengir dan membuka mulut dan berkata, aku, Siaw Capit Long tidak bisa meneruskan kata-katanya, terasa dada begitu nyeri, itulah luka bekas tusukan Simpe pun. Butiran-butiran keringat berguguran, ia menahan rasa sakit yang luar biasa. Hayo, Siaw Kong Cu menjerit kolokan. Kau juga sudah menderita luka siapa yang melukai kekasihku, siapa yang begitu kejam melukai kekasihku. Suaranya merdu sekali, bila seseorang yang tidak pernah menyaksikan kekejaman Siaw Kong Cu, pasti tertarik, pasti menduga sesuatu yang bukan-bukan, pasti menduga bahwa Siaw Kong Cu ini adalah seorang yang baik hati, seorang yang romantis. Siaw Kong Cu telah menggunakan li bantong melukai Siaw Capit Long, toh masih dilukainya. Siaw Kong Cu juga tahu, Siaw Capit Long telah menderita luka pertama di bawah tangan Simpe kun. Sengaja ia berolok-olok seperti itu. Simpe kun tidak bisa tergoda kembali dengan suara kerasia berteriak, aku yang telah melukainya, Siaw Kong Cu mengirim kerlingan mata, memandang Simpe kun. Ia membawa suara yang tidak percaya. Owe ia menggeleng-gelengkan kepala tidak mungkin, tidak mungkin terjadi. Ia sangat baik dan ia begitu sayang kepadamu. Mengapa kau melukainya? Dengan alasan apa kau mau membunuh, kulihat kau bukan wanita yang begitu kejam, bukan Simpe kun menggertek gigi, ia berteriak keras, lain kali, bila ada kesempatan, tetap aku hendak membunuhnya eh, mengapa bertanya Siaw Kong Cu. Wajah Simpe kun menjadi keras, sepasang matanya merah membara, dengan gemetaran ia berkata, dendamnya begitu besar, bagaimana aku, Ong, kalian mempunyai dendaman siapa yang memberi tahu bertanya Siaw Kong Cu. Dengan dingin Simpe kun menjawab pertanyaan itu, empat pendekar lutong sugie, sepasang pendekar kilat dan guntur dari Tai O dan lain-lainnya, mereka adalah saksi-saksi, Siaw Kong Cu menghela nafas, ia berkata, Siaw Capit Long telah menolongmu sehingga berulang kali. Tapi kau tidak percaya kepada dirinya kau lebih percaya obrolan orang-orang itu, tapi, tapi, Simpe kun kehabisan bahan berdebat. Ia telah mengaku bahwa di ala Siaw Capit Long, ia, berkata Siaw Kong Cu. Inilah Siaw Capit Long jago berandalan luar biasa, orang menyebutnya sebagai penjahat besar. Kepala rampok. Tapi orang yang telah membakar kampungmu, orang yang telah merusak rumahmu, orang yang membunuh nenekmu bukanlah Siaw Capit Long ini, Simpe kun tertegun, menoleh ke arah Siaw Kong Cu dan berkata, siapa tentu saja aku, berkata Siaw Kong Cu tertawa. Kecuali aku, Siaw Kong Cu, siapa lagi yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan luar biasa sekujir badan? Simpe kun gemetaran, marah, kesal, penasaran, dan aneka ribu macam perasaan lainnya. Siaw Kong Cu berkata, empat pendekar lutong sugie, sepasang pendekar kilat dan guntur dari Tai O dan lain-lainnya, mereka adalah orang-orang yang sudah ku beli. Sengaja ku atur tipu siasat yang seperti ini, sengaja menjerunguskan dirimu ke dalam kenistaan, sengaja membuat hatimu benci kepada Siaw Capit Long, ku kira obrolan mereka pasti tidak bisa masuk ke dalam telingamu, karena Siaw Capit Long begitu baik. Mana aku tahu, bahwa kau lebih percaya kepada cecungguk-cecungguk itu, aku tahu, kau tidak bodoh, mengapa begitu pikun seperti jarum-jarum yang sangat tajam, sepatah demi sepatah kata-kata Siaw Kong Cu itu menusuk ke dalam lubuk hati si Ratu Rimba Perselatan Simpe kun. Kini sadarlah dirinya, kesalahan apa yang telah dilakukan olehnya. Dimisalkan, kata-kata ini bila keluar dari mulut Siaw Capit Long, mungkin ia tidak percaya. Tapi keluar dari mulut Siaw Kong Cu, tidak bisa tidak percaya. Dihubungkan kejadian-kejadian lama dengan apa yang telah diketahui, ternyata Simpian Ciok tidak terluka, terbukti, sesudah mengetahui Siaw Capit Long tidak berdaya jago itu molos keluar dari balik selimutnya, menyerang secara ganas. Ternyata betul-betul si pendekar pedang kilat dari Tai O telah membunuh pelayan rumah penginapan itu. Inilah orang yang dipercayakan olehnya, seorang kecil yang baik hati. Oh, Simpe kun mengeluh. Simpe kun menyesal atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan, menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan kepada Siaw Capit Long. Simpe kun pernah berjanji kepada diri sendiri, ia tidak mudah di ojok-ojok orang, ia telah berjanji, ia akan lebih percaya kepada Siaw Capit Long, ia akan percaya kepada laki-laki yang mempunyai sepasang sinar mata, terang itu. Dahulu, Simpe kun belum tahu, siapa itu laki-laki yang berulang kali menolong dirinya. Ternyata Siaw Capit Long yang menolong dirinya. Siaw Capit Long yang dikatakan oleh banyak orang sebagai kepala rampok, sebagai bajingan besar. Apa yang tersebar luas di antara rimba persilatan itu adalah suatu kebohongan. Siaw Capit Long yang ditemukan bukanlah Siaw Capit Long dalam cerita. Terbayang kembali sepasang sinar mata Siaw Capit Long yang redup, Siaw Capit Long sangat bersedih hati atas reaksi yang diterimanya. Siaw Capit Long bersedih karena Simpe kun tidak mempercayainya. Ya, Simpe kun terlalu mudah ditipu orang. Terlalu percaya kepada fakta buatan. Akhirnya ia telah menjerunguskan diri sendiri ke dalam penyesalan. Ingin sekali Simpe kun meremas-remas diri sendiri, ingin sekali ia bisa mati segera untuk menebus dosa-dosanya. Siaw Capit Long memperhatikan sesuatu di wajah si Ratu Rimba Persilatan Simpe kun. Ia memperhatikan gerak-gerik Simpe kun. Apa yang Simpe kun rasakan itu bisa dimaklumi oleh Siaw Capit Long. Kini Siaw Capit Long berkata, Tentunya kau ingin mati segera, bukan? Sayang, tidak bisa. Mengambil perumpamaan, kau bunuh diri, kau mati. Bagaimana kau bisa membalas budi-budinya yang telah dilepas kepadamu? Di misalkan kau tidak ada Siaw Capit Long, berapa kalikah kau sudah mati Simpe kun mengucurkan air mata, sangat sedih sekali, ia menyesal. Apa bisa dikata, segala. Sesuatu sudah terjadi, menyesal pun tiada guna. Bunuhlah, bunuhlah aku. Ia berteriak. Siaw Kong Cu menganggukan kepala, Sebelumnya, aku ada niatan untuk membunuhmu, tapi, sekarang, aku mengganti maksud itu, aku menghapuskan rencana semula. Mengapa? Simpe kun bertanya sedih. Siaw Kong Cu berkata, Aku lebih suka melihat kau hidup, lebih suka bagaimana kau hidup sengsara, bagaimana kau hidup tersiksa, bagaimana kau hidup penuh penderitaan, kau, kau kejam, simpe kun menggertek ke higi. Aku masih suka kepadamu, berkata Siaw Kong Cu. Tiba-tiba Siaw Capit Long turut menyahut pembicaraan di antara dua wanita itu. Ia berkata, Tapi aku sudah tidak suka kepadanya. Aku benci, kepada seorang manusia yang tidak mengenal budi. Aku benci sekali, kau benci kepadanya bertanya Siaw Kong Cu tertawa. Usirlah dia berkata Siaw Capit Long menahan rasa sakit yang tidak terhingga. Lukanya sangat parah sekali. Hati simpe kun dirasakan semakin lebih sedih. Ia mengerti apa maksud tujuan Siaw Capit Long, bila mana Siaw Kong Cu mau mengikuti anjurannya, mengusirnya pergi, itulah satu keringanan. Ia akan bebas dari siksaan Siaw Kong Cu yang kejam. Biar bagaimana jahatku perlakukannya, tetap ia berusaha menolong diriku, berkata simpe kun di dalam hati. Aku telah memakinya, memukulnya, melukainya, dan hampir saja membunuhnya. Tapi ia tidak menanam rasa sakit hati ini, biar bagaimanapun, simpe kun tidak habis mengerti, bagaimana seorang yang dicap sebagai perambok besar begitu baik hati. Siaw Kong Cu mendekati Siaw Capit Long, orang yang terakhir ini meringis sakit, lukanya sangat berat. Eh, bagaimana keadaan lukamu, berkata Siaw Kong Cu mesra. Aku cinta kepadamu, dimisalkan kau betul-betul cinta, usirlah wanita tidak tahu diri itu, berkata Siaw Capit Long. Sangat memuakan orang saja. Usirlah jauh-jauh, Siaw Kong Cu juga seorang wanita cerdik, mana mungkin tidak tahu tipu muslihat Siaw Capit Long. Mengusir simpe kun berarti membebaskan simpe kun. Dengan suara yang sangat merdu sekali, Siaw Kong Cu berkata, untuk menyenangkan dirimu, seharusnya aku membebaskan ratu rimba perselatan ini. Sayang sekali. Aku tidak mempunyai itu keberanian untuk melanggar perintahnya, melanggar perintah bertanya Siaw Capit Long. Ya, berkata Siaw Kong Cu. Dia adalah orang yang dikehendaki oleh guruku, mati atau hidup, aku harus membawa tubuhnya, diserahkan kepada guruku. Inilah perintah. Aku tidak bisa membangkang tugas ini, kau hendak pergi ke tempat gurumu lagi bertanya Siaw Capit Long. Kini jelaslah sudah, siapa yang memegang peranan penting di belakang layar, siapa yang mengkambing hitamkan Siaw Capit Long, siapa yang menghancurkan kampung Sim Kecung. Tokoh terpenting adalah guru Siaw Kong Cu. Siaw Kong Cu adalah ahli sandiwara, ia berkata perlahan, aku mempunyai maksud untuk lari darinya, aku hendak mengasingkan diri di suatu tempat yang sunyi dan sepi, bersembunyi, kita saling cinta-mencintai, hidup sebagai sepasang suami-istri, tapi Siaw Kong Cu menghela nafas dalam-dalam, bagai menyambung pembicaraannya, biar bagaimanapun, aku tidak bisa melaksanakan rencana ini. Kau juga tahu, guruku itu adalah seorang tokoh silat serbabisa, kemanapun aku melarikan diri, tidak mungkin bisa mengelakkan pengejarannya, Siaw Capit Long memaksakan diri untuk bertahan, betapapun sulit untuk dipertahankan, ia harus mengetahui siapa tokoh silat yang begitu jahat. Siapakah orang yang menjadi gurumu itu, ia bertanya. Betulkah ia memiliki kepandayan begitu hebat, mungkin tidak percaya untuk diceritakan, berkata Siaw Kong Cu. Ilmunya luar biasa, aku juga bukan manusia biasa, berkata Siaw Capit Long. Kecuali guruku, kau adalah tokoh silat nomor satu, berkata Siaw Kong Cu. Kecerdikanmu tiada cara, tidak ada seorang yang bisa menandingimu. Kecuali guruku, hanya guruku seorang yang bisa memenangkanmu, untuk ilmu silatnya, selisih kalian jauh berbeda. Mungkin, mungkin juga kau bisa bertahan sampai 20 jurus, atau 30 jurus, tapi tidak mungkin bisa membuat perlawanan sampai 40 jurus. Di dalam waktu 40 jurus ini, ia akan merenggut jiwamu. Siaw Akit Long menyengir, ia berkata, kau terlalu memandang rendah kepada Siaw Capit Long. Dengar dahulu, Siaw Kong Cu memberi keterangan. Semua tokoh silat di dalam rimba persilatan, belum ada yang bisa menahan sampai 20 jurus. Sudah ku perhitungkan kau bisa sanggup sampai 30 jurus. Inilah suatu keagungan, suatu pujian untukmu, aku tidak percaya, berkata Siaw Capit Long. Percaya atau tidak percaya, terserah kepada dirimu, berkata Siaw Kong Cu. Biar bagaimana, aku tidak bisa memberitahu namaku. Semakin kau ingin mengetahui, semakin sulit ku beritahu. Sekarang aku merasa menang, aku telah berada di atas angin. Terima kasih.